hai hai semuanya balik lagi di channel ini sebelum kalian melanjutkan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like comment subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian pada video kali ini kami akan membahas sebelum main politik Gus Dur adalah penulis dan intelektual pabli Abdur Rahman Wahid adalah mantan ketua umum Tanfidiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama Abdur Rahman Wahid adalah pendiri partai kebangkitan bangsa Abdur Rahman Wahid adalah presiden Indonesia keempat Abdur Rahman Wahid juga penganjur demokrasi pluralisme dan kemanusiaan hampir semua orang terkhusus jamiah NU tahu benar itu semua tapi sebelum semua predikat tersebut melekat kepadanya Gus Dur lebih dulu menapaki jalan sebagai intelektual public jalan itu dimulainya sejak pulang kampung usai kuliah di Iraq ia rutin diundang seminar dan penceramah mengajar di Universitas Hashim Asyari hingga menulis di media masa sejak pertengahan 1970-an tulisan-tulisannya mulai terbit secara teratur di majalah tempo Almarhum Syubah Asa redaktur tempo era itu mengingat Gus Dur kerap mampir ke kantor redaksi tempo dan menulis langsung di sana saat itu majalah berita mingguan tersebut masih berkantor di proyek Senen Jakarta Pusat kebetulan pula sang istri Sinta Nuriyah bekerja di majalah zaman yang kantornya bersebelahan dengan tempo jadi Gus Dur sekalian menjemput istri pulang kerja seringnya Gus Dur datang ke kantor tempo seperti mampir ke tempat tongkrongan gaya pakaiannya selalu santai berkeminja lengan pendek dengan hanya memakai sandal sudah begitu ia selalu melempar lelucon yang membuat awak redaksi tergelam menurut Syubah Gus Dur adalah seorang penulis yang kelewat rajin belum sampai satu naskahnya terbit ia sudah stores naskah lagi ia sendiri tak terlalu memusingkan naskahnya bakal terbit ataupun tidak asal ada ide Gus Dur menulis maka itu tempo menyediakan satu set meja kursi dan sebuah mesin ketik khusus untuk cucu pendiri NU itu tak cuma rajin Gus Dur juga tergolong penulis cepat biasanya setelah puas ngobrol sana sini dan berbagi lelucon dengan awak redaksi barulah Gus Dur mulai menulis baik teman-teman itulah tadi video dari Gus Dur adalah penulis dan intelektual publik sampai jumpa di video berikutnya selamat pagi Terima kasih.